Oke posku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kembali lagi bersama saya Dinda Gunawan Septiono Pastinya masih bersama di channel Solder Panas Channel Intro Oke pada kesempatan video kali ini yaitu seperti biasa Saya ingin berbagi ilmu-ilmu tentunya ilmu yang seringat bermanfaat ya Bermanfaat bagi siapa bang ya? Bermanfaat bagi kalian dan aku sendiri pos ya Yaitu pada video kali ini saya itu ingin membuat sebuah eksperimen ya Yaitu eksperimennya yaitu cara menanak air ya Cara mengumukkan air agar bisa umuk menggunakan sebuah bantuan sendok seperti ini ya Bagaimana pesah caranya ya? Bagaimana sih caranya? Pokoknya sangat mantap sekali buat kalian semua yang ingin atau penasaran Ini wajib kalau anak kos Anak kos itu anak yang ngekos ya Jadi anak kos itu anak yang ngekos Ini sangat penting sekali sebuah menggodok banyu Istilahnya nggodok banyu gak air listrik Ini sangat mantap sekali Dengan bantuan sendok yaitu hanya 2 biji sendoknya Oke bagi kalian yang baru gabung ya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian itu tidak ketinggalan video terbaru Terupdate dari channel yang sangat morning cleaning ini ya bos Oke tidak usah banyak omong yuk langsung saja kita simak videonya Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Oke bro kita sudah siap disini Sebelum itu kita harus pemanasan jari terlebih dahulu Sangat penak sekali Oke bro Langsung saja alat yang dibutuhkan Yang pertama adalah 2 biji sendok 2 biji sendok bro Ini sangat mudah kita cari ya bro Sangat mudah sekali Dan alat yang kedua yaitu Sebuah stick es krim Stick es krim Yang saya ambil dari bekas makan es krim Dan selanjutnya yaitu Isolasi Kalian bebas menggunakan sembarang Selanjutnya adalah gunting Dan selanjutnya yaitu adalah Cop-copan kabel yang sudah ada cop-copannya Nah kalian ngertikan maksudnya ini Ini adalah cop-copan yang juga ada kabel cop-copannya Nah ini ada kabel cop-copannya Oke mantap sekali bro Oke gimana kah cara pembuatannya Kita saja kita harus cepat-cepat Agar tidak menguras banyak waktu Langsung saja kita yang pertama yaitu Menggunting sticknya dulu Kita hilangkan yang bundel-bundel ini Kita gunting menjadi 2 ya 1 stick menjadi 2 Berarti nanti akan menjadi 6 bagian Nah ini ada menjadi 6 bagian 6 bagian ya bro Menjadi 6 bagian yang sangat mantap sekali Oke Oke bro Selanjutnya kita tempelkan Salah satu kabelnya Kedalam salah satu sendok tersebut Menggunakan sebuah isolasi Yang saya maksud tadi Perhatikan ini baik-baik Agar tidak salah paham ya bro Langsung saja kita pasang sticknya Kita tumpuk 6 stick tadi Kita tumpuk menjadi 1 bagian Seperti ini Langsung saja kita isolasi Oke Sangat mantap sekali ya bro Sangat mantap sekali Selanjutnya yaitu Kita ambil satu sendok lagi Dan kita hubungkan ke satu kabel yang tersisa Ini dia kabelnya Langsung saja kita hubungkan Sama seperti tadi ya bro Kita hubungkan Kita isolasi juga Terlepas ini Kita harus menghubungkannya Apa ini kok terlepas-lepas Ini sangat angel sekali Ini diomongin ya bro Sangat angel sekali Langsung saja kita harus paksa Harus dipaksa Agar bisa manut ini Kita lepas dulu Kita lepas dan kita gunting Langsung saja kita sambung dulu Disini ya bro Langsung saja kita sambung disini Kita sambung langsung saja Agar tidak mudah lepas Oke Sangat mudah sekali Kalian semua Pasti bisa semuanya Langsung saja kita Solder Eh kok solder Maaf Ini tidak menggunakan solder ya Kita isolasi yang kuat Agar tidak mudah lepas Oke bro Kita putar-putar Terus kita gabungkan menjadi satu Agar menjadi lebih baik Nah seperti ini Seperti ini Kalian bisa melihatnya Kita isolasi bagian Badannya juga Agar tidak meleseh Oke bro Mungkin cukup segini Untuk membuatnya Sangat mudah sekali Ini satu kabel Terhubung pada Satu sendok Berarti ada dua kabel Ini semua terhubung Kedalam Maaf Kedalam sendok tersebut Nah kita renggangkan Agar jaraknya Tidak terlalu dekat Karena kalau terlalu dekat Bisa terjadi Cone slating Oke bro Sudah siap Langsung saja Saya menggunakan Sebuah Air ini Kita coba Kita udek dulu Nanti akan saya gunakan Untuk mengecam teh Kita masukkan Untuk alat Mendidihkan airnya dulu ya Kita copkan Sekarang Kita pasang Ini pada staker Cop-copan Langsung saja Kita copkan Bismillah Jangan lupa Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Oke bro Ini sudah mulai Saya Apa itu Memenitinya Memenitinya Bahasa apa Bro Memenitinya itu Menggunakan menitan Untuk Mengukur Berapa lama Untuk mendidihkan Air Satu gelas ini Kita lihat Ini sudah keluar Plak kutuk Plak kutukannya Sudah keluar Plak kutukannya Ya bro Ini mulai Mendidih ya Seperti kita Mendidihkannya Di kompor gas Di kayu bakar Sama saja Tapi ini lebih cepat Dan sangat cepat Lihat bro Gelembungnya Sangat banyak sekali Semakin besar Semakin besar Dan Plak kutukannya Semakin besar sekali Sangat besar Oke Ini melebih 100 derajat Celcius Ya panasnya Karena bisa Meleder Kalau Terkena kulit Kalian Bro Oke bro Kita lihat Dengan cukup Waktu Kurang lebih Yaitu Sekitar Sekitar Satu menit Bro Kita cabut Sekitar Satu menit Ini sudah Sangat Bagus Sekali Oke Sangat Bagus Sekali Sangat Bagus Dan bisa Mendidihkan Sebuah Satu gelas Langsung Kita celupkan Untuk Tehnya Kita Udek 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 Kita Apa itu Campur Menjadi Satu Langsung Saja Kita Campur Kita Udek Dulu Kita Udek Dulu Oke Ini mungkin Sudah Siap Untuk Dinikmati Tehnya Kalian Bisa Buat Sendiri Di rumah Sangat Mudah Sekali Kalian Bisa Mencobanya Karena Ini Trik Yang Sangat Bermanfaat Bagi Nusa Bangsa Dan Agama Oke Bosku Bagaimana Menurut Kalian Untuk Video Tadi Ya Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Tinggalkan Tombol Like Dan Bagi Kalian Yang Baru Kebun Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Subscribe Juga Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Itu Tidak Tinggal Video Terbaru Terupdate Dari Channel Ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Tentunya Di Channel Ini Kita Saling Belajar Bersama Untuk Mewujudkan Sebuah Ide Bermanfaat Berguna Bagi Nusa Bangsa Bangan Agama Dan Kalau Kalian Itu Yang Mempunyai Ide Bermanfaat Kalian Silahkan Berkomentar Di Mesti Akan Saya Jawab Enggak Enggak Mesti Ya Pasti Akan Saya Jawab Jadi Kalau Kalian Ingin Mengungkapkan Sesuatu Di Channel Ini Bang Channel Kurang Begini Bang Channel Kurang Yang Itu Nanti Kalian Tinggal Berkomentar Saja Di Bawah Video Ini Nanti Saya Akan Perbaikan Di Channel Kita Ini Pokoknya Kalau Selagi Ada Paketan Gratis Saya Akan Live Streaming Buat Kalian Semua Karena Kemarin Banyak Yang Ngomong Bang Kok Nggak Live Streaming Lagi Saya Kangen Dengan Muka Abang Wih Ilih Ilih Pokoknya Saya Ingin Menuruti Kalian Semua Seperti Itulah Kurang Lebih Post Jadi Kalau Kalian Masih Bingung Tentang Tutorial Apa Video Apa Nanti Akan Saya Buatkan Tidak Usah Takut Tidak Usah Bingung Tidak Usah Melayu Tidak Usah Pecicilan Jadi Kalian Harus Pantau Terus Channel Ini Agar Kalian Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Tentunya Berguna Bagi Kalian Dan Orang Banyak Kalau Kalian Merasa Sudah Bisa Lebih Baik Kalian Harus Share Ilmunya Ke Orang Lain Misal Kalian Kakaknya Kalian Harus Share Ke Adik Itu Mantap Sekali Ilmu Itu Bermanfaat Jika Dibagikan Ke Orang Lain Jadi Mantap Kan Bos Begitulah Kurang Lebih Dan Apalagi Untuk Video Selanjutnya Saya Ingin Membuat Tutorial Tutorial Bermanfaat Tentunya Buat Kalian Semua Oke Bos Mungkin Cukup Sekian Dari Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Bagi Kalian Yang Baru Gabung Jangan Lupa Untuk Tinggalkan Tombol Subscribe Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Terupdate Dari Channel Ini Oke Kita Berjumpa Pada Video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax